Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Mirza Yusa Baik, kali ini kita membahas tentang Kucing Muntah Nah, apakah beneran muntah atau sesuatu yang menyerupai muntah? Lalu, bagaimana pertolongan pertamanya? Baik, sebelumnya saya sampaikan silahkan ditonton video saya sampai selesai Supaya tidak terjadi kesalahpahaman Dan silahkan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan Supaya yang lain juga mengetahuinya Untuk yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar di bawah Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya Sebelum kita lanjut, kita intro dulu Nah, sebenarnya kucing tidak mululu muntah ya Apa yang dikeluarkan dari mulut ataupun sistem pencernaannya itu Bukan selalu dikatakan muntah Mungkin secara umum boleh ya Karena mungkin lebih simpel menyebutkan Apapun yang keluar dari mulutnya itu ya, itu muntah gitu Tidak masalah, tapi di dokter beda lagi nanti Penjelasannya ataupun pemahamannya Nah, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan Tentang sesuatu yang keluar dari sistem pencernaan Ataupun dari mulut kucing itu yang selama ini Itu dianggap adalah muntah Nah, sebenarnya ada tiga yang hampir mirip Yang pertama muntah Kemudian yang kedua regurgitasi Kemudian yang ketiga ekspektorasi Yang pertama ini kita bahas tentang muntah Muntah adalah proses aktif untuk mengeluarkan sesuatu dari dalam perut Kemudian disertai dengan gerakan kontraksi untuk mengeluarkan sesuatu Nah, ciri-ciri yang dikeluarkan dari dalam perut itu berupa Biasanya cairan berwarna kuning Ataupun kehijauan Kemudian pun coklat kemerahan Nah, ini umumnya berasal dari lambung Kemudian yang kedua regurgitasi Nah, regurgitasi ini adalah Makanan yang belum sempat dicerna Ataupun sudah dicerna sedikit itu dikeluarkan lagi Nah, biasanya regurgitasi ini Organ yang berpengaruh adalah esopagus Cirinya itu makanan yang keluar masih berbentuk ya Ataupun ya masih seperti makanan yang baru masuk tadi Kemudian dikeluarkan lagi Kemudian yang ketiga ekspektorasi Biasanya ini adalah proses pembuangan dahak Ya, biasanya disertai dengan batuk Dan tidak ada gerakan kontraksi di dalam perut Ya, seperti muntah tadi Tidak ada gerakan demikian Nah, beda halnya dengan dua tadi Seperti muntah kemudian regurgitasi Kalau ekspektorasi Lebih ke saluran pernafasan Yang dikeluarkan biasanya Cairan busa putih Dan kadang juga disertai dengan lendir Nah, sekarang kalian sudah tahu kan Kalau sesuatu yang keluar dari mulut kucing itu Tidak semuanya dikatakan muntah Ada muntah, kemudian ada regurgitasi, ada ekspektorasi Ketiga-tiganya ini beda Ya, mungkin selama ini ketiga-tiganya kalian sebutkan sebagai muntah Ya, tidak jadi masalah juga Kemudian nanti ketika kalian ke dokter Kalian harus memberikan keterangan yang jelas Supaya dokter bisa membedakan apakah itu muntah Regurgitasi atau ekspektorasi Karena biasanya saya juga bertanya Muntah bagaimana, bentuknya bagaimana, kemudian warnanya apa Informasi dari kalian nanti akan saya terima Kemudian saya yang akan menilai kemana arahnya Apakah muntah, regurgitasi atau ekspektorasi Kalau cat owner itu salah memberikan informasinya ke dokter Jadi nanti juga salah penenganan Jadi dokter juga kesusahan dalam mendiagnosa Ataupun memberikan informasi tentang kasus ini Jadi nanti saya sarankan untuk cat owner yang melihat kucingnya muntah Bisa dilihat muntahnya bagaimana Kemudian bentuknya bagaimana Kemudian juga warnanya bagaimana Nah, ini perlu nanti untuk informasi ke dokter Bagaimana pertolongan pertama yang harus dilakukan ketika kucing kalian itu muntah Yang pertama, kalian jika muntahnya sudah melebihi dari dua kali Boleh kalian berikan makanan gastrointestinal Kemudian yang kedua, jangan kasih susu Yang ketiga, berikan minum yang cukup Nah, apabila muntahnya itu sudah emergensi Yang harus segera dibawa ke dokter Ya, bisa jadi setelah dikasih makan dan minum Kucingnya berterusan terus muntah Kemudian bisa juga dibarengi dengan diari Akan sangat berbahaya Maka segera dibawa ke dokter Baik, dari informasi tadi Kalian sudah tahu kan perbedaan antara muntah Regurgitasi dan ekspektorasi Ini sekedar informasi saja Kalau kalian menyebutnya masih dengan sebutan muntah Secara umum tidak masalah Tetapi kalian harus tahu nanti Bentuk muntahnya Kemudian warna muntahnya Dan apa yang keluar gitu Nanti ketika kalian bawa kucing kalian ke dokter Kalian bisa memberikan informasi yang jelas Dan informasi yang akurat Supaya dokter bisa mengelompokkan ini Masuk kemana gitu Apakah memang muntah, regurgitasi, atau ekspektorasi Jadi sekian informasi dari saya Semoga bermanfaat Silahkan dibagikan video saya ini ke yang lain Supaya yang lain juga mengetahuinya Silahkan diikuti terus video edukasi yang saya berikan Semoga cat owner juga teredukasi Sekian Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton